Perusahaan Benih Pertanian dan Perkebunan PT Agro Indah Permata 21 turut mengembangkan sorghum bioguma yang merupakan varitas unggul baru rakitan badan penelitian dan pengembangan pertanian. Dalam pengembangannya, perusahaan tersebut menggandeng paya pinang grup yang sedang menjalankan program pemajaan sawit rakyat di perkebunan Pinang Raya, Kecamatan Tebing Syah Bandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Menurut Direktur Operasional AIP21, Kandar Sumardi, total lahan yang disiapkan untuk pengembangan sorghum di Sumut mencapai 150 ribu hektare. Dengan adanya pengembangan sorghum ini, diharapkan kebutuhan benih di Pulau Sumatera dapat terpenuhi. Lebih lanjut, Kandar menjelaskan bahwa sorghum bioguma layak diseberluaskan karena memiliki beberapa keunggulan dibanding sorghum pada umumnya, diantaranya produktivitas biji rata-rata 7 ton per hektare dan biomasa batang 44-55 ton per hektare. Karena di Sumatera Utara ini memang potensi lahan luas, sedangkan untuk mendapatkan benih sorghum di wilayah Sumatera Utara ini masih ada abatan dengan transportasi. Sehingga kita adakan perbanyakan di wilayah sini sebagai sentral benih boleh untuk mencukupi wilayah Sumatera. Sementara itu Presiden Direktur Raya Pinang Group, Kacuk Sumarto menjelaskan, pemanfaatan sorghum ini merupakan jawaban atas pertanyaan petani mengenai nasib mereka saat sawit yang baru ditanam belum produktif. Dengan adanya sorghum ini, diharapkan para petani tetap mendapatkan penghasilan dan kehidupannya tetap terjamin. Sorghum kita pilih karena mempunyai periode panen yang pendek, 4 bulan. Joghum juga 4 bulan, kenapa bukan joghum? Ini agak berbeda dengan joghum oleh karena sorghum sekali tanam itu bisa dipakai untuk 3 kali panen. Upaya pengembangan sorghum di sini mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah. Bahkan Bupati Serdang Bedagai Sukirman menyebutkan bahwa daerahnya akan canangkan sorghum sebagai tanaman alternatif saat permajaan sawit. Bapak kita bukan cuma guni daya, produksi, tapi juga prosesi dan marketing. Sekarang berbeda-beda berbeda berbeda itu Pak, yang ada di pilihan jalan, yang dituduh mati karena jatuh nggak bener. Karena mereka jualannya sekarang pakai sopi Pak. Menanggapi hal tersebut, Kepala Balai Besar Litbang Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian Balit Bangtan Mastur mengaku bangga karena sorghum hasil penelitian Balit Bangtan dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Tentu kami sangat bersyukur sekali dan kami sangat mendukung. Dengan cara apa nanti kami akan mensuplai dengan baik benihnya? Supaya betul-betul bisa berkembang baik di daerah Serdang, Sumatera Utara, maupun di daerah-daerah lain di Indonesia. Dari Sumatera Utara, Andika Bakti melaporkan.